Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu. Amin. Shalom banginang, selamat pagi. Salam parhorasan dan tetap semangat setia selalu dalam menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hiduplah di dalam doa, mempersiapkan pelita dan menyiapmu dan tetap setia menghidupi firman Tuhan. Tetap semangat aminang melakukan aktivitas kita satu hari ini dan mari kita dengarkan firman, Efesius 2, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Demikian pembacaan firman. Bapak-Ibu Saudara-saudara singkat, padat, dan jelas, dan langsung ke intinya. Siapakah kita manusia ini jika dibandingkan dengan kemuliaan dan kekudusan Tuhan? Pun kita dikatakan adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tetapi kita haruslah ingat bahwa kita diciptakan dari debu dan akan kembali ke debu. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dimulanya, semuanya diciptakan sempurna. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, maka manusia menjadi terpinggirkan. Ada jarak antara manusia dengan kemuliaan Tuhan. Keberdosaan kita manusia tidak mampu lagi untuk menggapai kemuliaan yang daripada Tuhan. Tetapi puji Tuhan selalu, Bapak-Ibu Saudara-saudara. Kalau kita menilik kehidupan kita, kalau kita sadar akan kehidupan kita, kita tidak pantas untuk dikasih. Bahkan, siapakah kita manusia ini sehingga Tuhan Allah harus rela mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus hanya untuk menebus kita. Namun singkat padat jelas seperti yang saya katakan, para si roha bolun, jalapar holong roha nabalga maradopun hida. Inilah yang kita syukuri dan inilah pengakuan iman kita itu. Karena kasih Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita kembali bersatu dengan Allah dan kita boleh memasuki kemuliaan Allah pun kita harus mati karena dosa-dosa kita. Dibahini dihamun aman amin ahina holongan. Marilah kita orang yang berdosa ini senantiasa memohon belas kasihan Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan sebab dia adalah Tuhan yang kaya dengan rahmat dan kasih setia. Dan itu dilimpahkannya kepada kita. Maka satu hari ini, syukurilah hal itu dalam kehidupanmu. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih karena kita yang berdosa dikasihi oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apapun yang kita hadapi satu hari ini dalam kehidupan kita, ingatlah untuk mensyukuri kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar itu di kehidupanmu pribadi, di keluargamu, dan melalui pekerjaanmu. Tuhan memberkati Amang Enang Tidehon Bukwede 521 Ayat Seda Doha Ayat 2 Amang Enang Amang Enang Amang Enang Amang Enang Amang Enang Amang Enang Enang Pujima Dewata AleMANI SIA La Sroha La Sroha Sombama Dewata Tuhan Yesus memberkati, God bless you non-stop.